selamat pagi roadripper kita sekarang di kota langara tadi malam kita menginap di sebuah penginapan jadi hari ini kita mau menyeberang kembali ke kendari karena kapalnya mungkin nanti siang sekitar jam 12 siang Kak Beda masih di kamar dia siap-siap untuk bekal kita makan siang nanti masih dengan heavy orange-nya sudah kotor sekali loh, berdebu babak blur kerja keras heavy orange-nya Om Patrick tapi terus terang bangun pagi disini dengan bangun pagi yang kemarin beda ya Yusak yang beda banget bangun pagi di pantai kita langsung ke alam yang luas langsung ke laut wah itu beda suasana hati kita bangun itu langsung jauh sekali bedanya memang kita rasakan sekali makanya kita pikir kalau bisa berhari-hari kita enjoy dulu di pantai-pantai camping seperti tempat kemarin itu enak sekali memang pelong betul-betul ah rasanya itu nggak ada beban apa-apa beda kalau disini kan bangun tidur langsung tembok 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 keluar tembok 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 itu tuh udah dipagari semuanya selamat menikmati ha? belum buka apa? belum buka belum buka belum buka ngayi pak belum buka loketnya yang berapa kak sekarang? 11 kurang 15 11 kurang 15 kita menunggu dulu sekarang kita di Pelabuhan Laranga pelabuhan Laranga pelabuhan Laranga maunya murah ke kendari tunggu sebentar lagi belum buka belum buka sudah buka itu? sudah buka? udah bilang bisa ngomong? nggak tahu malu dia oh kalau dikasih duit cepat dia datangnya nih mau duit oke sudah buka belum tanya? sudah buka belum? sudah buka tiket 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 sudah 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 dia menginformasikan kalau sudah buka belum loketnya iya 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 Daya penyeberangan kalau kita bertiga itu sama, dari kendari ke sini, dari sini, dari kendari ke Wawoni, Langara, maupun ke Langara ke Kendari, sama-sama, hampir 700 ribu, kalau kita bertiga ya, 670 ribu, 669 ribu sih, iman ibu latihan namanya 670 ribu, berarti PP sudah hampir 1,4, Jadi kalau untuk orang yang sengaja untuk berwisata ke Wawoni, atau ke Konawe, ke Pulauan ini, bawa kendaraan mobil, sepertinya sih kalau menurutku cukup berat ya, biaya penyeberangannya, tapi nggak tahu tiap-tiap orang relatif lah, tapi kalau buat kami, road trip Indonesia, biaya penyeberangan sih itu sangat berasa, berasa sekali, karena ini pertama kali kita coba-coba melakukan penyeberangan dengan biaya sendiri, Jadi, cuma ke depannya mungkin kita akan coba penyeberangan dengan kembali ke, meminta support ASDP, bagaimana panasnya pelabuhan, pelabuhan Langara, Kita terlambat 1 jam, untuk kita masuk ke kapal feri, ini kapal ferinya sudah datang, sudah bongkar juga, sekarang kita boleh masuk, kita masuk sekarang, Ya, kami sudah masuk saat, sudah nampaknya, di kopi pak, Bergetar rasanya nih, di tempatan, hahaha Kita mau naik kapal kita, menunggu sebentar, Kayaknya mobilan Patrick ini super irit ini, Kita jalan dari 3 hari yang lalu, satu garis atas pun belum, lihat nih Tuh, memang si pulau Wawon ini tidak besar, kecil, tapi, kita perjalanan tuh bisa dari tengah hari sampai sore, putar-putar, dan kita pakai AC terus loh Sekarang kita kembali, memang 3 hari tidak, jaraknya memang tidak terlalu panjang, tapi kalau, Aku bandingkan dengan seruling senja, jauh ya, mungkin karena di sini juga manual, bukan metik, tapi, girit, benar-benar girit, top Mau makan, makan siang dulu Nah, di jam kan Bukan siang apa kita di atas kapal, siang ini Kak Bedar? Pakannya istimewa, telur dadar, dan yang lebih istimewa Tarde? Oke Oke Guys, kita makan dulu ya Kita, kali ini makan siang kita di atas kapal, pelayaran dari Wawoni menuju Sendari Kebetulan daerah sini agak, agak lapang, tidak penuh, mobilnya tidak penuh, jadi kita bisa makan Masaknya di mana Pak? Masaknya di penginapan, saya bilang-bilang ya, kita sering kayak gitu, tapi kan asapnya bukan asap yang banyak, kayak goreng ikan kan, ini kan cuma dadar telur aja Sama sarden kan tinggal masukin aja gitu Jadi ya, begitulah maaf ya kepada yang punya penginapan, dari Sabang sampai peroke, kalau kamarnya agak bau-bau dikit, tapi bau telur dadar Ayo, selamat makan Indonesia Ikuti terus perjalanan roti di Indonesia, makin seru Tambo, tambo Sarden, dua kaleng gede Kan dua kaleng nih, ngasih semua Kelur, enam ekor Kelur, enam butir Itu si Evie yang sudah bonyok, babak belur Sudah menemani kita selama tiga hari ini, terima kasih Evie Kelananya udah longgar semua Kalau ini, celananya udah longgar semua Baru tiga hari dengan road trip Indonesia sudah longgar celana Gak apa-apa Tidak apa kawan, celanamu longgar tapi hatimu jauh lebih longgar, lapang Tempatnya lega, beruntunglah kita Bapak juga lagi makan Ada yang udah pasang, kamok disitu Ada yang buka meja Makan apa Ngopi 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 dulu, ngopi nih Kamu kenapa gak makan? Udah duluan Udah duluan Udah duluan Sekarang waktunya ngopi Eh ngopi 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 Aku makan di pelabung Aku ngopi dulu Kalo temen-temen camper van Camper van Indonesia bilangnya Dimana kamu parkir disitulah rumah Ya Ini truk muatannya kelapa Tadi muat tuh pinggir jalan Terima kasih Habis ini Tunggir edit ya? Tunggirnya Tunggir nyentuh, nyentuh Lumayan ini 3 jam Lumayan, Lumayan Lumayan Itu ini memang kurjah udah ga bisa dipertahankan udah kelewatan jeleknya nah tuh udah hancur walaupun penuh dengan kenangan tuh bapak belur udah belum lagi karatnya tuh udah karatah wuu bye bye terima kasih sudah menemani kita selama 5 tahun ini kalau kamu mau ditemenin berapa tahun terus ya sekitar belasan tahun ya 5 tahun dari 2003 17 tahun wah 17 tahun gila ini kursi udah dari 17 tahun masih beberapa jam lagi mungkin kita bisa bisa itirahat tidur-tiduran dulu sebentar karena ini juga lumayan cukup nyaman gak beda di mobil paling main game? gak bisa kerja waktunya tidur siang protokol harus tetap dijaga protokol harus tetap dijaga yang disipin protokol guys ada yang lagi ngapain sayang? nonton nonton emang ada sinyal? ada lumayan ada jaringan kok jaringan kok gak bisa jangan lupa jangan lupa tidak jangan lupa segera jangan lupa jangan lupa jangan lupa keras jangan lupa Ayo kita lihat dulu ke atas Banyak yang udah tidur Enggak takut dia aja Enggak takut jatuh dia tidur di atas itu Tapi tangannya masih megang di doang Ini yang maarenin pulau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saat aku duduk Di sudut kapal ini sambil memandang Kesemesta yang terbuka Lautan lepas Pulau-pulau Awan putih dan langit Biru tanpa batas Ini sensasi yang tidak bisa dirasakan Di tempat-tempat lain Di momen-momen tertentu Di saat-saat tertentu Semacam ada rasa transcendent Aku tidak bisa Mengungkapkannya dengan kata-kata Tapi ada Ada getar Ada kenikmatan Ada sensasi-sensasi yang Semacam Apa ya Semacam candu Obat penenang Serotonin Dan lain sebagainya Sangat sulit sekali Untuk diucapkan Terima kasih perjalanan Di sebelah sana hujan Terlihat hujan turut Awan agak agak sedikit gelap Tapi selebihnya cerah Dari tempat seperti ini Kita bisa melihat dengan jelas Kejauhan Ternyata aku salah turun Aku turun di bagian depan Kelewakan Ada alat berak Abang yang tidur di atas Abang yang tidur di atas Abang yang tidur di atas Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel youtube ProTrip Indonesia ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru Ada warna kuning juga Dengan panjang juga ada Untuk pemesanannya Ada di kolom deskripsi Di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari youtube Dari youtube Dari youtube Kita mau nonton Iya Ini abang ini tetangga kita di rumah sebelah ini The power of youtube Power of youtube Saya mau lihat baju dulu Oke ini kita baru sampai, kita juga baru sampai Excel kemana-mana? iya gede ya? enggak, kalau L ya sempit kan dia Excel tapi tangan panjang ini orange, tapi tangan panjang, oh ya Excel bisa juga ya itu enak juga, bahannya bagus, adem semua iya